Selamat datang di Dapur Yuli. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, supaya saya lebih semangat lagi bikin resep-resep yang baru. Selamat datang di Dapur Yuli. Kali ini saya mau bagiin teman-teman resep tumisan toge dengan tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan, antara lain seperti ini. Yang pertama adalah toge sekitar 2 oz, 1,5-2 oz boleh. Oke, lalu di sini saya ada sayur asin, 2 lembar sayur asin seperti ini, nanti kita potong-potong. 2 buah cabai merah, nanti akan kita iris. 2 buah sampai 3 buah cabai hijau, nanti kita iris serong juga, dan 1 buah cabai rawit, nanti kita iris serong juga. Nah, di sini ada sekitar 3 siung bawang merah, karena bawang merah saya kecil, jadi saya kasih sekitar 5 siung. 2 siung bawang putih, nanti akan kita cincang. Lalu di sini saya punya sekitar 1,5 sendok makan ebi, saya rendam dengan air panas, supaya lebih lembut dan gampang untuk dipotong. Saya punya sayur kucai, sekitar 1 jumput lah sayur kucai, nanti kita potong-potong seperti ini. Saya punya setengah tahu putih, nanti kita akan potong kotak dan kita goreng dulu. Lalu saya punya 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Bumbu yang lain seperti biasa, merica, merica 1,4 sendok teh, garam 1,4 sendok teh saja, karena sayur asin sudah asin. Dan ini adalah vetsin atau mau bubuk totole, boleh, mau kardus seperti reko juga boleh, terserah ya. Oke, nah demikian bahan-bahannya. Oh iya, satu lagi ketinggalan itu adalah setengah buah tomat ya. Nanti kita potong kotak-kotak. Tahunya kita potong kotak-kotak panjang. Kotak-kotak panjang, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kotak-kotak panjang, nanti satu-satuannya seperti ini. Nah, pucainya, kita potong bagian bongkolnya. Dan ininya kita potong sekitar 2-3 cm tebalnya. Jangan terlalu tipis ya. Nah, seperti ini. Masihkan. Sayur asinnya kita potong memanjang. Sesuai dengan arah sayurnya. Nah, ini bongkolnya setinggi. Kita potong. Tipis-tipis ya. Setipis yang bisa kalian potong. Biar nanti makannya tuh enak banget. Lalu tomatnya. Kita potong kotak. Tomat ini sebagai penambah cita rasa aja ya. Potong seperti ini. Cabainya kita potong serong. Bawang putihnya kita potong halus. Kita potong. Kita iris aja. Pertama kita lakukan adalah menggoreng tahunya. Oke, tahunya. atau jadinya seperti ini ya tahunya teman-teman Nah kita sisihkan kasih sedikit punya sekitar 2 sendok angkat nyalain lagi komposnya yang kita tumis pertama adalah bawang merah ya bawang merah kita masukin aduk-aduk sebentar dilanjutkan dengan bawang putih aduk-aduk sebentar sampai sekiranya harum harum masukkan cabai dan cabai merahnya sama cabai hijau ya aduk-aduk sampai aromanya keluar lalu kita masukkan kusennya Hai satunya dulu kusennya dengan sayur asin yang batangnya aja ya nah kita aduk ini ya kita aduk sampai kusenya sedikit layu beserta dia punya sayur asin juga agak layu lalu kita masukkan tomat aduk-aduk kembali masukkan sayur asin yang daunnya aduk-aduk nah aromanya udah tercium banget lalu kita masukkan kita masukkan tahunya kita masukkan tahunya kita masukkan tahunya aduk-aduk beri sedikit air beri sedikit air beri sedikit air masukkan bumbu-bumbu seperti ini yang tadi garam merica kita masukkan vaksin pecah pangis kawafira nah biar meresap ya biarkan meresap sebentar sebentar kita beri air lagi dengan bersihkan bagian-bagian yang sos tiram sama kecap namis tadi ya biar sedikit terakhir kita masukkan poge-nya nah kenapa terakhir karena poge itu cepat layu jadi nggak boleh lama-lama ya diaduk di tumisnya masukkan asinnya lalu kita sajikan di piring saji kita udah jadi nah kita sajikan ya di piring saji nah tumis sayur kita sudah selesai seperti ini penampakannya teman-teman buat kalian yang suka sama masakan ini atau pengen coba coba aja di rumah enak banget semua keluarga saya kalau makan ini pasti ketagihan karena pedas asin manis semua bercampur menjadi rata kayak nano-nano ya oke kalau kalian suka boleh kalian subscribe like dan share ke teman-teman lain semoga semua orang bisa mencoba masakan ini ya oke sampai jumpa di resep berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati